Waktu kecil dulu, hidup keluarga gue bisa dibilang susah. Dan sekarang, waktunya gue untuk jadi bos. Kenapa kamu bisa kasih diskon ke Mas Yayan? Kan kata Koko, pelanggan adalah raja. Raja minta potongan harga masa kita gak ngasih. Karena kamu gak bisa menghargai apa yang udah Mama dan Papa berikan buat kamu, Papa akan menghukum kamu gak akan dibelikan hadiah baru selama satu bulan. Satu bulan, Pa? Iya, paham. Papa. Papa. Papa, satu bulan, Papa. Papa gak bisa mahir, Pa. Papa, kamu keteraduan. Udah sayang, kamu jangan nangis. Jangan nanti makin jelek muka kamu. Nanti Mama belikan ya. Anak paling! 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 Merah, kok mereka kayak gitu banget sih? Kayaknya ada yang aneh deh. Jelas aneh dong, lah. Mereka pasti mikir, Kok ada sih yang mau jalan bareng sama anak maniknya saya ini? Maksud kamu? Ayah saya di penjara. Karena dia dia terus mencuri. Dan sejak itu mereka musuhin keluarga saya. Sekarang kamu udah tau kan siapa saya lah. Kalau sekarang kamu pergi tinggalin saya. Terus kamu benci saya. Saya nggak bakal marah. Saya nggak keberatan. Karena emang anak baik seperti kamu. Apalagi kamu kayak nggak pantas bergaul sama anak-anaknya saya. Mirna, Mirna kamu nggak boleh ngomong kayak gitu. Semua manusia di mata Allah tuh sama aja. Yang membedakan cuma gimana dari ketakwaannya. Mereka yang melecehkan kamu belum tentu lebih mulia di mata Allah daripada keluarga kamu. Tapi lah, biar bagaimanapun juga saya malu sama mereka. Teman-teman saya pun nggak ada lagi yang mau berteman dengan saya. Sejak saya jadi penjara. Dan sekarang saya nggak punya teman. Tidak, Mirna. Sekarang kamu punya teman baru. Namanya Lala. Bener dong? Kamu berteman sama saya? Iya. Kamu mau kan? Jelas mau dong, La. Yaudah ya, kita ketemu. Jangan nangis lagi. Cikin aja. Kami, Nangis. Aduh, Susana. Aduh, Susana. Aduh, Susana. Aduh, Susana. Kamu. Kamu, Nangis! Mana mobil-mobil yang untuk Anda? Aduh. Nih. Wah, bagus sekali. Pake remote lagi. Pasti teman-teman Anda padahal kagum sama mobil-mobilan ini. Kamu harus berterima kasih sama Kak Lala. Soalnya keluarga dia lah yang memberikan mobil-mobilan itu sama kakak. Terima kasih ya, Kak Lala. Ini sama-sama. Aku main dulu ya. Ya. Ya, hati-hatiin, Do. Iya. Hari kamu lucu banget ya, Mir. Masuk, La. Boleh kalau kamu ngijinin. Tapi rumah saya jelek. Sama aja. Yang penting yang punya rumah dengan tulus menerima kedatangan tamunya. Yuk. Tabrak! Ya! Alhamdulillah. Ya Allah, berikanlah rahmat dan anugerahmu kepada keluarganya Neng Lala ini. Karena mereka begitu baik walau tidak mengenal kami. Ibu benar-benar terharu akan berlakuan Neng Lala dan keluarganya Neng Lala. Rasanya kali ini, kami merasakan kembali hidup seperti manusia. Karena selama ini, kami selalu di... Dan disingkirkan oleh manusia yang lainnya. Seakan-akan kami bukan manusia seperti mereka. Udah lah, Bu. Yang kami berikan itu nggak ada artinya. Tidak, Na. Yang kalian berikan kepada kamu sangatlah berarti. Maaf, Bu. Saya mau nanya. Emang benar ya, Bapaknya Mirna dipanjara karena mencuri? Menurut pengakuannya sih, bukan dia yang melakukan. Tapi teman-temannya. Malah dia coba mencegah saat teman-temannya yang dipimpin oleh Pak Sabri mau mencuri bahan bangunan di proyek di mana mereka bekerja. Teman-temannya jadi tidak suka sama dia karena takut Bapaknya Mirna mengadu pada pimpinan. Tetapi mereka lebih dulu memfitnah dengan mengatakan Bapaknya Mirna lah yang mencuri. Akhirnya Bapaknya Mirna lah yang ditangkap polisi. Ayo! 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 Oh, Bu. Itu, Ana berantem lagi, Bu. Ya Allah, ada apa lagi? Ayo! 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 Nah, kamu yang dasar benar! Baru tadi siang-siang saya bilang. Jangan berkelahi dengan nonton! Eh, eh, eh! Jangan berkelahi lagi kamu! Jangan jerak saya, Bu. Biar saya yang menghukumnya kalau dia nekal. Halah! Ibu kan cuma ngomong aja. Ando, kenapa kamu berantem lagi? Hari ini sudah dua kali kamu berkelahi. Habisnya sih, Bu. Anten mau ngambil mobil-mobilan Anda. Bohong, Bu. Orang anten cuma mau minjem mobil-mobilan sebentar. Minjem maksa. Kalau nggak dikasih, jangan maksa, dong. Punya mobil-mobilan boleh nyolong aja. Sudah belagu kamu, ya. Enggak kok tante dia nggak nyolong. Warang mobil-mobilannya dikasih keluarga saya. Hehehe! Jangan ikut campur kamu, ya! Lagian, ngapain sih kamu ngebelain keluarga maling? Apa kamu mau juga, ya, ketularan jadi maling? Anton, ayo kita pulang. Lama-lama kamu di sini, badan kamu bisa gatel kalau main sama anak maling ini. Jadikan tubuh ibu dan anak itu menjadi gatel-gatel semua. Ayo! Badan kamu gatel nggak, Ton? Gatel nih! Iya! Aduh! Mama juga gatel ya! Aduh! Kenapa, Ton? Gatel ya! Aduh! 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 Bu Beri! Kesian ya bapaknya Mirna kalau bener-bener di fitnas sampai masuk penjara kayak gitu. Makanya kita harus membantu mereka. Gimana caranya? Caranya kita harus cari tahu siapa pencuri sebenarnya. Supaya bapaknya Mirna bisa cepat bebas dari penjara. Yalah tahu Ibu Peri. Tapi kan susah Ibu Peri kalau mencari pencuri kayak gitu. Itu serahkan sama Ibu Peri. Ibu Peri sekarang pergi dulu ya. Ibu Peri kemana? Mau menyelidiki siapa pencuri sebenarnya. Kemana? Yang jelas bukan ke rumah sakit. Ya ke proyek tempat bapaknya Mirna dulu bekerja. Iya, iya. Yaudah deh, tati-ti ibu Peri. Tati-ti ibu Peri Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tapi gini, mbak. Kita perlu uang muka dulu sebagai tanda jadinya. Enggak ada masalah. Saya memang sudah sediakan 500 ribu untuk per skotnya. Nanti sisanya, kalau barangnya sudah ditambah. Kira-kira kapan bisa saya ambil? Ah, dua hari, mbak. Dua hari pasti, mbak. Tapi benar ya. Benar, benar, mbak. Baik. Makasih. Eh, ma'am, mbak. Tapi nanti setelah itu kita pergi nonton, ya. Gak ada masalah asal barangnya disediakan. Ya, terima kasih. Kita lapor, Pak Sobri. Lala. Ibu Puri, Ibu Puri berhasil gak? Ternyata mereka sangat mudah untuk di jebak. Terus, terus sekarang kita ngapain lagi? Kita harus laporkan polisi, supaya besok malam mereka bisa ditangkap saat beraksi. Tangannya Lala, mana? Kita telepon polisi sekarang, ya. Halo, kantor polisi. Sekarang urusannya begini, nih, bom. Lu kan gak bakal bisa balapan sama kita lagi, bom. Soalnya kan mobil-mobilan lu kan udah gak ada. Iya. Begin aja, bom. Kita ambil aja lagi mobil-mobilan lu sama si Myrna. Bokap lu kan gak akan tahu. Kalau tuh mobil-mobilan, kita ambil lagi. Hmm, bener juga, ya. Eh, di antara kalian berdua, ada itu rumah Myrna gak? Gua tahu. Oh, lu tahu? Gak tahu, dong. Oke, sekarang kita ke sana. Oke. Halo, Ando. Eh, Kak Lala. Gimana, main mobil-mobilannya senang? Senang. Kameranya ada gak di dalam? Ada, di dalam. Oh, ya ada. Kalau gitu Kak Lala masuk dulu, ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, Lala. Eh, Lala. Itu akan beraksi lagi. Kamu tahu dari siapa, lah? Eh, dari... temen papaku yang polisi. Syukurlah. Mudah-mudahan mereka mau mengakui perbuatan mereka memfitnah bapaknya Myrna. Supaya bapaknya Myrna segera dilepaskan dari penjara. Ya, mudah-mudahan, Bu. Eh, balikin mobil-mobilan gue. Jangan, jangan mobil-mobilan Ando. Ya Allah, ada apa lagi, Ando? Bu. Jangan, jangan. Ando berantem lagi sama Anton. Ayo kita lihat keluar, nak. Ini ngaku-ngaku. Sini deh. Bapak-bapak apaan sih? Dia mau ambil mobil-mobilan saya, lah. Tapi kan mobil-mobilannya didikasih Papa ke Myrna. Jadi bukan punya kamu lagi. Balikin nggak? Sorry ya. Temen-temen, cabut. Sekarang bom-bom harus dihukum. Kok mobil-mobilannya ya lompat sendiri sih? Udah ambil aja, ambil, ambil. Ambil aja, ambil. Ambil aja, ambil. Buka! 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 Buka lari, lari, lari! Mana sih? Tuh, tuh, tuh. Bom-bom. Itu dia tuh. Awal. Hai, bang. Nah, mau ke mana lagi loh ya? Bisa ke mana-mana loh ya? Wow! Kenapa bom? Mobil setan. Kok bisa lompat mobil? Sabar, sabar. Gue berdoa dulu. Tidak! Mana mobilnya, bong? Mana, bong? Udah kenapa belum, bong? Oh, apa aja? Jangan-jangan mobil setan lagi, Jer. Jangan aku lompat ke, bong. Eh, lu pikir aja, kalau mobil biasa mana bisa lompat? Ya, ramatnya aja gak bergerak? Ya, Jer. 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 Iya, Pak. Tapi kami disuruh dengan Pak Sabri, Pak. Siapa itu, Pak Sabri? Bos kami, Pak. Dia mandur saya yang mempunyai otak untuk pencurian ini, Pak. Pak, mereka semua. Pak, berarti Bapak saya bisa bebas kembali, Pak? Iya. Kalau memang Bapak tidak terlipat, dia segera akan dibebaskan. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Allah, berkebutuhan kamu. Akhirnya Bapak saya bisa bebas. Udah, kamu nggak bisa bilang terima kasih. Kan kita bersahabat. Lah, betapa mulianya kamu. Kamu mau mengakui saya yang hina dan miskin ini sebagai sahabat. Mirna, kamu nggak boleh ngomong kayak gitu. Dalam persahabatan itu, nggak ada kata-kata hina dan miskin. Yang ada hanya cinta kasih yang tulus. Kamu memang benar-benar, sahabatnya sejati, lah. Waktu kecil dulu, hidup keluarga gue bisa dibilang susah. Dan sekarang, waktunya gue untuk jadi bos. Kenapa kamu bisa kasih diskon ke Mas Yayan? Kan kata Koko, pelanggan adalah raja. Terus. Raja minta potongan harga masa kita nggak ngasih.